Kalian yang lagi pengen healing bareng keluarga tapi isi dompet menipis, tempat ini jawabannya. Di sini kalian bisa nikmatin pemandangan hijau, bermain trampolin yang luas banget, ajakin anak atau adik bermain playground lengkap kayak gini, bisa hunting foto dan kuliner di kampung Korea, bersepeda santai di sore hari, berkeliling sepeda mobil lampu, menonton pertunjukan air mancur menari, dan masih banyak lagi. Tonton sampai akhir ya, karena di akhir video ada full pertunjukan air mancur spesial untuk kalian. Eits, sebelum nonton video ini, jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share ya. Hai hai, vacation lagi yuk bareng Revian. Kali ini kita pengen refreshing dengan low budget. Tempat ini sangat recommended deh, untuk kalian jiwa-jiwa yang butuh healing, tapi keuangan lagi menipis. Locasinya berada di pusat kota Bandung. Tempat ini dinobatkan sebagai taman kota terluas di kota Bandung loh guys, karena luasnya mencapai 12,9 hektare. Taman ini selalu ramai dikunjungi warga Bandung atau wisatawan luar Bandung, karena menyuguhkan pemandangan hijau yang indah, tata letak taman yang bikin nyaman, dan banyaknya aktivitas menyenangkan yang bisa dilakukan di sini. Tonton video ini sampai akhir ya, karena kita bakal kasih info lengkap untuk kalian, fasilitas apa aja sih yang ada di taman ini. Sebelumnya, mari kita berkeliling taman dulu yuk. Taman ini terbilang taman kota yang baru di Bandung, karena dibangun pada tahun 2017, dan baru diresmikan pada Agustus tahun 2019. Taman ini terbilang taman kota, Taman ini bernama Kiara Arta Park. Di Kiara Arta Park, kalian tidak perlu menempuh jarak jauh antar negara dan mengeluarkan banyak uang untuk pergi langsung ke Korea, karena di sini tersedia kampung Korea. Kalian dapat mengetahui dan mempelajari budaya Korea untuk menambah pengetahuan. Kalian juga akan merasakan suasana di Korea dalam bentuk arsitektur budaya dan kuliner. Di pelataran kampung Korea, banyak tersedia sepeda dan skuter yang bisa kalian sewa untuk berkeliling taman. Untuk info biayanya nanti akan kita infokan. Mari kita masuk. Oh iya, untuk berkunjung ke kampung Korea ini gratis loh. Mantap giwa ya. Wah, begitu masuk berasa bukan di Bandung. Arsitektur, interior, kulinernya, berasa di Korea Pisan. Di sini kalian bisa leluasa berfoto di berbagai spot foto dengan latar belakang ala-ala Korea. Agar hasil foto-foto kalian semakin kece, kalian bisa menyewa pakaian tradisional Korea, yaitu Hanbok. Untuk biaya sewanya sebesar 100 ribu dewasa dan 75 ribu anak-anak. Hal inilah yang paling menyenangkan saat berkunjung ke Kiara Artapak, Bandung. Han Samo merupakan tempat untuk mempelajari kebudayaan Korea. Di sini kamu bisa mengenal kebudayaan Korea melalui buku, seni, tari, musik, dan kuliner khas dari negeri Gingseng. Lanjut berkeliling ke arah kanan dulu yuk. Dinding di kampung Korea dipenuhi gambar yang mengartikan persatuan Korea dan Indonesia. Kemiripan Taman Korea Kiara Artapak dengan negara asalnya tidak akan sempurna tanpa kehadiran kuliner khasnya. Di taman ini juga disediakan berbagai macam makanan khas Korea yang akan menyempurnakan tour Korea kalian di sini. Kalian yang suka ngiler sama makanan yang selalu muncul di drama Korea di sini keinginan kalian akan terpenuhi karena di kampung Korea dipenuhi tenan yang menjual aneka street food Korea seperti toboki, bimbimbab, jajangmyon, corndog, dan masih banyak lagi. Oh iya, kalian yang ingin berkeliling sepeda atau skuter bisa order di stand boseh ya guys. Untuk sewa sepeda biayanya Rp6.000 per jam kalau skuter Rp30.000 per 30 menit. Yang kurang suka makanan khas Korea, tenang aja karena di sini menjual aneka jajanan khas Nusantara seperti seblak, pempek, mie nyemek, nasi timbal, dan masih banyak lagi. Selain hunting foto dan kulineran, di kampung Korea ini anak-anak bisa bermain di playground yang lumayan luas. Durasi bermainnya pun sepuasnya. Tiket masuknya pun terjangkau. Rp15.000 saat weekday dan Rp25.000 saat weekend. Wah, di dekat playground ada beauty care juga loh. Mari kita lanjut berkeliling di sebelah kiri dari pintu masuk. Seperti koridor di sebelah kanan, di sisi kiri juga banyak dipenuhi tenang, makanan, dan minuman khas Korea. Oh iya, harga menu makanan di kampung Korea ini sangat terjangkau dengan kisaran mulai Rp10.000 hingga Rp50.000 per porsi. Murah-murah ya! Terima kasih. Di sisi kiri juga disediakan toilet dan mushola. Di sini terdapat kafe Johan Kopi. Meskipun nama kafe-nya Korea banget, tapi menu utama yang disajikan lebih kemasakan Indonesia. Nah, kalian bisa nongki cantik juga di kampung Korea, karena di sini banyak disediakan meja dan kursi. Ke Bandung nggak lengkap ya kalau belum naik Bandros, itu tuh kendaraan unik milik pemerintah yang selalu lalang di jalanan kota Bandung. Nah, pengunjung Kiara Artapak juga bisa berkeliling Bandung menaiki Bandros. Cukup membayar Rp30.000 per orang, kalian akan diajak berkeliling ke tempat-tempat bersejarah di pusat kota. Sengaja banget nih, kita berkunjung ke Kiara Artapak dari sore hari sampai malam, karena akan ada sesuatu yang menakjubkan di taman ini pada malam hari. Tonton terus video ini dan jangan di-skip ya! Oke, next kita ke fasilitas selanjutnya, yaitu Lollipop Playland NKV. Lollipop Playland merupakan wahana indoor bermain anak dan dewasa. Wah, tempatnya luas banget! Di sini menyediakan permainan trampolin, pipa climbing, prosotan, wall climbing, ninja warrior, dan mandi bola. Kita lihat dari atas yuk! Wow, rintangan playgroundnya banyak. Anak-anak dijamin betah deh berlama-lama di sini, karena permainannya lengkap. Untungnya di sini tidak ada batasan waktu main ya guys, alias bebas sepuasnya bermain. Tiket masuknya sebesar Rp100.000 saat weekday dan Rp120.000 saat weekend. Harga ini berlaku untuk dewasa dan anak-anak. Terima kasih. Juga keren deh, meja kursinya berwarna putih dan rotan kayu. Dihiasi banyak lampu gantung yang menambah suasana nyaman. Di sekelilingnya kafe, ditutupi kaca yang menghadap langsung ke arah taman kolam air mancur. Terima kasih telah menonton! Ini dia menu makanan dan minuman di kafe Lollipop. Di depan Lollipop Playland terdapat arena bermain anak lagi, ala-ala karnaval atau pasar malam gitu. Ada bom-bom kar, komedi putar, kereta api, dan aneka jajanan yang jualannya di stand warna-warni kayak gini. Sayang banget, waktu kita kesana, sebagian standnya sudah tutup. Kalian yang mau menikmati suasana taman malam hari bisa berkeliling menggunakan sepeda mobil lampu kayak gini. Kalau nggak salah yang mobil kecil gini sewanya Rp25.000 satu putaran. Kalau yang lebih besar Rp35.000 satu putaran. Kapasitasnya muat untuk 4 orang dewasa. Di area sewa mobil lampu, terdapat sewa skuter listrik juga seharga Rp30.000 per 30 menit. Jadi kalian nggak usah jauh-jauh ke kampung Korea untuk menyewa skuternya. Nah, yang hobi hunting foto, di sebelah sewa skuter dan mobil lampu ada area Bandung Light Park. Di dalamnya terdapat banyak bentuk lampion yang gemas-gemas dan keren untuk dijadiin background foto-foto. Tiket masuknya sebesar Rp25.000 per orang. Pecinta durian mana suaranya? Di sebelah Bandung Light Park terdapat kampung ala durian. Di sini menyediakan buah durian utuh dan olahan durian. Tempat duduknya juga lesehan gini. Enak ken pisang. Makan durian sambil nyantai. Yuk ah, kita berkeliling taman sambil ngeboseh sepeda mobil. Aku dan keluarga sewa mobil lampu yang saiz besar. Karena ada bocil yang pengen ikut. Seru sih, tapi lumayan capek juga ngayu sepeda keliling taman satu putaran. Nah, pasti ini kan yang kalian tunggu-tunggu. Di sebelah kiri gedung Lollipop Playland ada pintu masuk menuju taman air mancur. Tiket masuknya murah meriah, cuma Rp10.000 aja per orang. Kalian nanti di dalam bisa menonton pertunjukan air mancur menari dan tentunya banyak stand makanan juga. Tetap hati-hati ya guys, kalau berkunjung ke sini. Karena banyak berseliwaran pengunjung yang naik skuter listrik, motor listrik, sepeda, dan ETV. Bahkan Bandros pun masih beroperasi malam hari. Pokoknya, kalau berkunjung ke sini, dijamin kalian gak akan kelaperan dan kehausan deh. Karena stand makanan dan minumannya emang sebanyak itu dan menyebar di setiap fasilitas taman. OMG, ada minizu juga dan kalian bisa kasih makan hewan-hewannya. Di area taman air mancur, kalian juga bisa menyewa ETV seharga Rp35.000 per 30 menit. Let's go! Sebelum pertunjukan air mancur dimulai, kita berkeliling dulu yuk. Ternyata, waktu kita ke sana, sedang ada pameran inovasi otomotif dari Kodam 3 Siliwangi dalam rangka KETRI yang ke-77. Wah, seru banget sih kalau siang hari bisa foto-foto di depan mobil tentara yang gagah dan sangar. Di sebelah pameran, ada halte tempat naik dan turunnya penumpang kereta. Mirip-mirip Banroh sih, tapi ini kayaknya kereta taman dan hanya berkeliling di area taman saja. Menurutku, ini taman kota terluas sekaligus terlengkap sih. Lihat aja, di taman ada Solaria, McDonald, Chattime, dan masih banyak lagi brand makanan minuman yang ada di mall. Nah, sepeda kayu, skuter, dan sepeda listrik berwarna kuning yang lalu lalang di taman air mancur tempat menyewanya di papa skuter. Harga sewa skuter dan motor listrik sebesar Rp30.000 per 30 menit saat weekday dan Rp40.000 per 30 menit saat weekend. Untuk sepeda goesnya sebesar Rp5.000 aja per 30 menit. Di area taman air mancur disediakan panggung kecil juga, biasanya diisi acara live musik tiap malamnya. Wah, kolam air mancurnya luas ya, jadi gak sabar nonton pertunjukannya. Kalian ikut nonton sampai akhir ya, karena kita bakal kasih full video pertunjukan air mancur. Oh iya, di area taman air mancur terdapat taman konferensi Asia Afrika. Kenapa disebut taman konferensi Asia Afrika? Karena di sini dipenuhi patung-patung tokoh delegasi setiap negara yang pada zaman dulu mengikuti konferensi KAA. Selain patung, bendera negara tiap anggota konferensi pun dikibarkan di sini. Pengunjung lain yang sudah membeli tiket pun sama seperti kita duduk di tepian kolam menunggu pertunjukan dimulai. Hitung mundur yuk, satu, dua, tiga. Selamat menonton pertunjukan air mancur menarik. Sampai selesai. Keren banget ya, air mancur menarik mengikuti alunan musik. Kalau tidak salah, ada empat lagu yang dipukar saat itu. Tampak selamat menarik. Tampak selamat menarik. selamat menikmati selamat menikmati kalian kalau kesini cobain nonton paling depan deket kager deh semburan air tipis-tipis kena badan jagarin banget selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini dia jadwal pertunjukan air mancur catat jamnya ya biar gak kelewatan dan ini dia harga tiket masuk lollipop playland terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat ya kalian yang mau request tempat makan hotel dan tempat wisata untuk kita review boleh tulis di kolom komentar jangan lupa pencet tombol like subscribe dan share nya biar kita makin semangat untuk buat konten video see you see you selamat menikmati selamat menikmati terima kasih